Hai berjumpa lagi dengan saya Vina teknik pada kesempatan kali ini Vina teknik akan mempersembahkan bagaimana cara melepas bearing atau laker pada sebuah armatur atau angker pada angker merek ini kebetulan merek AST atau pada burmaktek ya mt811 ini bisa juga diterapkan pada semua armatur satu semua angker bagaimana langkah-langkah cara mengambil tracker mengambil laker atau bearing tanpa merusak armatur atau merusak kolektor dan komut atau komutator ya Oke simak terus videonya jangan lupa like subscribe dan komennya selalu ditunggu akar channel saya bisa selalu berkembang dan membuat edukasi terbaru jadi yang perlu dipersiapkan yaitu adalah sebuah tracker tracker ini bisa dibeli di online atau dibeli di toko offline ini dulu saya beli di offline harga sekitar 90 ribuan ini sudah termasuk multifungsi ya teman-teman bisa untuk bongkar bearing pompa air bisa juga untuk armatur salah satunya dan ke lain-lain bisa juga ini sudah termasuk yang ukuran tanggung ini untuk membukanya yaitu dengan memasukkan obeng atau kunci pas 12 Oke simak terus videonya jangan diskip-skip ya teman-teman ya jadi biar teman-teman tidak ketinggalan video-video nya karena di situ ada langkah-langkah Hai yang mungkin teman-teman belum tahu kalau sudah tahu ya nggak papa silahkan menyimak saja pertama kita akan mencoba melepas tracker melepas bearing atau lahir yang di belakangnya ikuti saja sesuai petunjuk di video Ternyata yakin teman-teman nanti akan pasti bisa ini memang kalau yang di belakang itu harus nanti harus mendapatkan bantuan itu ya kasih tambahan bukan baut atau mur ya karena ini kebetulan ukurannya pas sama as tracker Hai ukuran diameternya bearingnya ya teman-teman ya Coba kita berusaha dulu apakah bisa kalau tidak bisa nanti kita akan melepas dulu yang depan dulu ya yang udah dulu kita coba dulu menggunakan obeng apakah bisa ternyata masih kesulitan teman-teman oke kita akan melepas dulu yang bagian depan saja nantinya ini kesulitan karena diameter dari bearing itu sama dengan as jadi dia bisa keluar oke kita akan langsung mencobanya dengan membuka lahir yang depan ya atau yang dekat dengan ulir sangat mudah teman-teman putar pakai tangan saja sudah bisa oke terlepas satu yang depan sekarang kita jangan putus asa kita tetap mencoba melepas yang di belakang nah itu sudah terlihat kita lihat asnya sama gedenya dengan diameter lahir oke jadi kita coba dengan menggunakan mur baut atau mur harusnya murnya itu yang amblong ya yang masuk ya itu nggak bisa masuk semua kita cari lagi mur atau baut yang masuk disitu setelah kita pilih-pilih akhirnya kita menemukan baut ukuran kunci 10 ya atau M8 kita masukkan kita masukkan saja di diameter as diameternya lahir itu kita masukkan saja harus sabar dan terletih ya teman-teman tidak usah berusaha gurusu santai saja agar nantinya pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi maksimal dan mantap memang agak kesulitan sedikit karena posisinya yang kurang kurang pas itu kalau bisa bautnya bautnya itu tengahnya kita bur atau kita tandai tengahnya biar nantinya enak masuknya tapi kalau tidak ya tidak kalau bisa ya nggak usah nggak apa-apa oke langsung kita saja putar dengan menggunakan kunci L apakah bisa laker bisa terlepas oke dan akhirnya laker belakang yang terlepas oke ya teman-teman ya jadi begitu tutorialnya cara melepas bearing atau lahir armatur bur atau gerinda juga bisa atau pompa air sama ya sudah terlepas dua bearing ring tanpa melukai komutator atau stator atau kolektor kalau kita menggunakan palu sama battle biasanya akan melukai asnya juga oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman pemula untuk teman-teman pemula atau teman-teman yang ingin belajar dunia teknik ini ilmu yang tidak seberapa semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman dan para pemirsa saya doakan semoga sehat selalu dan sukses di masa yang akan datang terima kasih salam dari saya jangan lupa like subscribe dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati